Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari materi yang keempat Judulnya bersih itu sehat Ada pun sub materi yang akan kita bahas kali ini Yaitu materi yang pertama Judulnya bersuci Semoga setelah kita mempelajari materi ini Kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha Yang selalu menjaga kebersihan Baik kebersihan hati, kebersihan lingkungan, pakaian dan badan kita Amin Ya Rabbal Alamin Nah tapi sebelum kita melanjutkan video Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel youtube ini Klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah Agar channel youtube ini terus berkembang Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini Komen nama dan sekolahmu di kolom komentar Kemudian di share ya di sosial media kalian Dan saya doakan yang sudah subscribe Semoga selalu diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Nah sebelum kita belajar Jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah SWT Agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu Sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilman warzuhkani fahman Amin Artinya kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah tambahkanlah terhadapku ilmu Serta berikanlah aku pengertian yang baik Amin Baik anak-anak coba perhatikan Amati dan ceritakan gambar berikut ini Apa yang dilakukan Adi pada gambar tersebut Ya dia sedang melaksanakan berhudu Atau berbersih dan bersuci Allah SWT mencintai orang yang bersih dan suci ya Sebagaimana firman Allah SWT Innalaha yuhibbul mutatahirin Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang suka bersuci Oleh karenanya kita harus selalu menjaga kesucian kita Kebersihan badan, pakaian, tempat dan lingkungan kita ya Agar selalu bersih dan dicintai oleh Allah SWT A. Bersuci Arti bersuci Bersuci menghilangkan kotoran Baik pada badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih Bersuci itu dengan air Namun bila tidak ada air Boleh dengan tisu atau batu ya Itu boleh digunakan dengan tisu dan batu Ketika dalam keadaan darurat saja Yaitu ketika tidak adanya air Dua macam-macam bersuci Di antaranya adalah yang pertama mandi Jika badan kita kotor maka kita harus mandi Karena dengan mandi kita bisa menjadi bersih dan sehat Kedua Macam-macam bersuci yaitu di antaranya istinja Istinja artinya adalah cebok Istinja membersihkan kotoran Setelah buang air kecil atau buang air besar ya Setelah kita memahami arti daripada bersuci Dan juga macam-macam bersuci Maka sikapku selanjutnya insya Allah Aku harus membersihkan badan Pakaian dan tempat sholat Nah kemudian Ayo kerjakan Sebutkan macam-macam bersuci yang kamu ketahui Mudah ya? Ya benar Jawabannya adalah mandi dan istinja Namun ada satu bersuci yang belum kita sebutkan Yaitu wudhu Karena pada pelajaran ini hanya fokus pada Materi mandi dan istinja Dan akan kita bahas bersuci pada bab berikutnya ya Baik anak-anak sekarang persiapkan olehmu buku tulis Untuk menjawab persoalan ini Insya Allah aku bisa Beri tanda ceklis di kolom ya atau tidak Jawab dengan jujur ya Pertama Aku tahu arti bersuci Jika iya ceklis iya Jika tidak ceklis tidak Dua Aku tahu arti istinja Jika iya ceklis iya Jika tidak ceklis tidak Tiga Aku biasa mandi Jika iya ceklis iya Jika tidak ceklis tidak Empat Aku tahu manfaat mandi Jika iya ceklis iya Jika tidak ceklis tidak Kemudian tugas selanjutnya adalah Ayo berlatih Apa arti bersuci Sebutkan Kemudian apa saja macam-macam bersuci Kemudian nomor pertama Bersuci adalah Dua Membersihkan badan dengan air Disebut Tiga Membersihkan kotoran setelah buang air kecil Atau setelah buang air besar Disebut Empat Kita bersuci dengan Lima Kita bersuci supaya Nah dua persoalan tersebut Harus kalian jawab dengan baik dan benar ya Jika sudah selesai Kumpulkan pada bapak atau ibu guru Selamat mengerjakan persoalan Baik anak-anak Pelajaran kita sudah selesai Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat kita fahami dan bermanfaat Amin Saya ucapkan terima kasih Atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh